Halo, balik lagi sama aku Fauzan di HV Tarot Seperti biasa, aku mau ucapin banyak terima kasih dulu untuk kalian yang masih ngasih komentar positif Yang masih ngasih respon positif Dan untuk yang menonton ini juga, terima kasih banyak untuk kalian semua Jadi kali ini aku mau ngebawain satu tema readingan lagi Temanya itu jalan menuju impianmu Jadi, kira-kira bagaimana perjalanan menuju impian kalian disini ya Sebelum aku lanjut, seperti biasa aku mau jelaskan juga Pembacaan ini sifatnya timeless dan general Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa terbolak-balik Dan kapanpun kalian bertemu video ini, kemungkinan ada pesan untuk kalian semua ya Oke, sekarang aku ada 3 file Di file 1 ada you are epic Di file nomor 2 ada changes Dan di file nomor 3 ada accept and receive Jadi silahkan dipilih menggunakan intuisi kalian ya File 1, 2, dan 3 Yang mana yang paling menarik? Intuisi kalian Jadi silahkan dipilih Oke, aku rasa cukup Jadi kita langsung lanjut ke pembacaannya ya Oh iya, sebelum aku lanjut ke pembacaannya Aku mau bilang dulu Untuk kalian yang mau personal reading Kalian bisa hubungi nomor whatsapp yang ada di deskripsi video ya Jadi aku langsung lanjut aja ke file nomor 1 Sampai ketemu lagi di file nomor 1 Halo, file nomor 1 Jadi ini pembacaan Untuk file nomor 1 ya Jalan menuju impianmu File nomor 1 Oke, aku cek energi kalian dulu Disini ada you are epic Aku ngerasakan disini untuk file nomor 1 Disini memang banyak orang-orang yang bisa memukau banyak orang Dan disini banyak juga aku ngerasa di file nomor 1 ini Adalah orang-orang yang hebat Atau calon orang-orang hebat Karena dari energi disini aku ngerasakan File nomor 1 ini Bisa melakukan hal-hal yang Out of the box mungkin ya Yang mungkin orang lain tidak bisa lakukan Tapi kalian bisa lakukan disini Untuk file nomor 1 ya Aku ngerasa disini untuk file nomor 1 juga Banyak orang-orang yang berbeda Dari orang-orang pada umumnya disini Jadi mungkin kayak Secara keseharian Dari apa yang kalian lakukan Itu berbeda dari orang-orang pada umumnya ya Mungkin kayak orang-orang biasa Suka Kayak membicarakan tentang keberhasilan mereka Kalian malah sibuk untuk belajar disini Itu yang aku rasakan Jadi ada perbedaan-perbedaan tertentu Disini yang aku rasakan Jadi aku langsung lanjut saja ke tarotnya ya Kita langsung lanjut ke kartu tarotnya Untuk file nomor 1 Jalan menuju impianmu Oke Ada 7 of wands Wow Langsung dikasih 7 of wands ya Ada 8 of cups Ada the higher open Ada will of fortune Oke Dan ada death Wow Energinya kencang-kencang File nomor 1 Jadi untuk file nomor 1 Aku rasa ada 7 of wands Jalan yang kalian lewati ini Aku ngerasa memang penuh dengan tantangan ya Banyak rintangan Banyak tantangan yang Disini tuh aku ngerasa Terkadang bikin kalian itu jadi Pengen nyerah Tapi aku ngerasa disini Kalian bukan tipe yang seperti itu Ketika kalian mungkin gagal Aku ngerasakan disini nantinya banyak banget Pelajaran yang kalian dapatkan ketika Mendapatkan satu kegagalan Jadi kalian bukan tipe orang yang ketika Gagal Kalian langsung nyerah Enggak Kalian terus disini Berdoa bahkan ya Ada yang berdoa Terus-terusan berdoa Berharap sama Tuhan disini Dan tidak lupa juga Untuk terus berusaha Aku ngerasa Ya Dan ketika nanti Ada beberapa impian kalian Yang kalian ngerasa Itu tidak cocok untuk kalian Itu tidak sefrekuensi dengan kalian Aku ngerasa Kalian akan mencoba melepaskan itu Dan mungkin kalian akan kembali Menata disini Menata impian kalian lagi Karena aku ngerasa Kalian disini bukan tipe Yang gampang menyerah ya Jadi ketika Impian kalian itu Kayak gak bisa kalian dapatkan Oke Kalian mungkin akan Mencari cara Agar bisa Mendapatkan impian tersebut Tapi kalau udah kayak Sepenuh hati Udah keras banget Kalian mengejar itu Dan mungkin belum bisa Kalian dapatkan Aku ngerasa kayak Oh yaudah Kalian ikhlas disini Aku ngerasa Dan ketika kalian ikhlas Aku ngerasa disini Malah impian kalian datang Dengan will of fortune disini Ya Aku ngerasa ketika Kalian tersadarkan Kalau segala sesuatunya itu Memang tidak Tidak harus dipaksakan Malah yang tadinya Impian kalian lupakan Itu bisa terwujud Nantinya disini Bahkan aku ngerasa Perjuangan kalian disini Dimana kalian kayak Jatuh bangunnya kencang Sampai kayak Nyoba-nyoba Banyak hal disini Tapi kayak hasilnya mungkin Belum sesuai dengan harapan Tapi ketika kalian Sudah berserah Dan paserah Ada hair open disini Penantian kalian Berakhir disini Dan datangnya Will of fortune Karena kalian sudah Banyak belajar Roda keberuntungan Ada di Dalam kehidupan kalian Nantinya disini File nomor 1 Disini juga Aku ngerasa Aku dapat pesan Untuk file nomor 1 Jangan pernah putus Untuk berharap Aku ngerasa Aku ngerasa disini Ada beberapa juga Tentang ujian Keyakinan Untuk kalian disini Jadi kayak Ketika kalian Mau Sesuatu Atau menginginkan sesuatu Kalian diuji dulu Apakah kalian yakin Dengan impian-impian kalian Apakah kalian Benar-benar serius Dengan mimpi-mimpi kalian Makanya tantangannya disini Banyak juga file nomor Satu Tapi dibalik Dibalik tantangan itu Aku ngerasa Ada banyak Pelajarannya Karena will of fortune Disini Pelajaran hidup Pelajaran spiritual Mungkin juga ada disini Kalian semakin Tercerahkan juga Ya Ya karena hidup Tentang belajar File nomor 1 Dan aku ngerasa Kalian bukan tipe Orang yang tidak Mau belajar Disini Aku ngerasa Kalian adalah Orang-orang yang Ketika belajar Kalian bisa serius Kalian bisa fokus Dengan apa yang Kalian pelajari Dan ketika Kalian mendapatkan Pelajaran hidup Yang sangat besar Ini Nantinya aku ngerasa Kalian akan Semakin bijaksana Lagi ada The Hierophant Disini juga ya Tentang kebijaksanaan Dan Percayalah File nomor 1 Apa yang kalian harapkan Itu bisa Terwujud dengan Will of fortune Yang penting disini Aku dapat Satu clue ya Yaitu ikhlas Disini Ada Hierophant Ketika kalian sudah Ikhlas dan Melepaskan semuanya Malah semuanya itu Akan datang Disini Dengan deathnya Berakhir Segala perjuangan Kalian yang melelahkan Ini aku ngerasa Bisa berakhir Nantinya Itu yang aku rasakan Untuk file nomor 1 Ya Oke Aku lanjut dulu Ke Angel Unswear Kira-kira ada Jawaban apa Dari para malaikat Disini Untuk file 1 Remain Positive It's up to you Listen to your intuition Dengarkanlah Intuisimu Oke Jadi aku langsung Dapat pesan disini File nomor 1 Kemampuan Kemampuan kalian Mempertahankan Energi positif Dalam diri Kemampuan kalian Dalam Mempertahankan Rasa syukur Kalian disini Dan Kesabaran Kalian ini Aku ngerasakan Itu adalah Bagian Dari Cara untuk Mempermudah Impian kalian Ini datang Gitu Ada Remain Positive Dan It's up to you Aku ngerasa ini Tergantung dari kalian Ketika kalian Memang benar-benar Yakin Aku ngerasakan Tidak ada Yang tidak mungkin Disini File nomor 1 Selama impian Kalian Positive Aku ngerasa Disini Segala sesuatunya Itu akan Datang ke kalian Selama kalian Positive Disini Ya Ketika kalian Berpikir Positive Berperasang Positive Dengan Tuhan It's up to you Segala sesuatunya Itu Bisa kalian Dapatkan Disini Ya Jadi mungkin Ketika kalian Lagi drop Banget Atau Lagi Kayak Ngerasa Jatuh Banget Dalam Ngelewati Segala Rintangan Yang ada Dengarkanlah Intuisi Kalian Disini Ya Mungkin Kalian Bisa Berdoa Lagi Ibadah Lagi Disini Dengan Seperti Itu Aku Ngerasa Energi Positif Disini Tidak Akan Putus Masuk Dalam Hidup Kalian Dan Aku Ngerasa Vibrasi Kalian Juga Akan Nge-attract Banyak Hal Positif Dalam Kehidupan Kalian Nantinya Seperti Itu File Nomor Satu Ya Aku Ngerasa Disini Kalian Mendapatkan Banyak Dukungan Ya Kalau Mungkin Kalian Ngerasa Kayak Di Dunia Nyata Disini Kalian Kurang Didukung Oleh Orang Orang Atau Mungkin Kalian Kurang Mendapat Dukungan Gak Perlu Khawatir File Nomor Satu Para Malaikat Disini Kayak Selalu Mendukung Kalian Selalu Ngesupport Kalian Tapi Disini Dengarkanlah Intuisi Kalian Dengarkanlah Kata Hati Kalian Ketika Kalian Bisa Benar Benar Mendengarkan Kata Hati Dan Selalu Melakukan Hal Positif You Are Epic Kembali Lagi Kartu Utama Kalian Adalah Orang Hebat Disini Itu Yang Aku Dapatkan Dari Kartu Aku File Nomor Satu Jadi Seperti Itu File Nomor Satu Aku Rasa Cukup Reading Untuk File Nomor Satu Untuk File Nomor Satu Yang Merasa Resonate Dengan Pembacaan Ini Kalian Bisa Jadikan Afir Masih Positif Kalau Kalian Merasain Tidak Resonate Mungkin Ini Bukan Untuk Kalian Dan Kalian Bisa Cek Di File Yang Lain Oke Jadi Aku Rasa Cukup Pembacaan Kali Ini Oh Ya Untuk Kalian Juga Yang Merasa Tertarik Atau Terpanggil Untuk Personal Reading Sama Aku Kalian Bisa Hubungi Nomor Whatsapp Yang Ada Di Deskripsi Video Jadi Terima Kasih Banyak Untuk File Nomor Satu Yang Sudah Menonton Sampai Ketemu Lagi Di Reading Selanjutnya Bye Bye Halo File Nomor Dua Jadi Ini Pembacaan Untuk File Nomor Dua Jalan Menuju Impian File Nomor Dua Aku Langsung Saja Aku Cek Energi Kalian Dulu Untuk File Nomor Dua Ada Changes Untuk Orang Orang Di File Nomor Dua Aku Rasa Kalian Disini Banyak Orang Orang Yang Tidak Takut Akan Perubahan Disini Kalian Tipe Orang Orang Yang Ketika Menghadapi Perubahan Itu Selalu Memancarkan Cinta Kasih Disini Ya Aku Ngerasa Beberapa Juga Di Antara File Nomor Dua Ini Banyak Orang Yang Sudah Berubah Dari Sosok Yang Lama Menjadi Sosok Yang Baru Sekarang Mungkin Dulunya Untuk File Nomor Dua Ini Mungkin Ada Beberapa Perilaku Yang Mungkin Kurang Baik Tapi Sekarang Kalian Udah Bisa Merubah Semuanya Menjadi Lebih Baik Lagi Ya Aku Ngerasakan Untuk File Nomor Dua Ini Memang Banyak Orang Yang Udah Berubah Dan Sekarang Kalian Bukan Orang Yang Takut Dengan Perubahan Perubahan Dalam Hidup Kalian Kalian Bisa Menghadapi Banyak Perubahan Dengan Tenang Gitu Jadi Kayak Ketika Kalian Mungkin Waktu Dulunya Sering Dihina Dan Kayak Tiba-tiba Kalian Dipuji Kalian Tuh Nggak Kayak Terlalu Histria Banget Gitu Karena Ketika Menghadapi Satu Perubahan Satu Momen Perubahan Itu Kayak Kalian Santai Aja Dan Begitupun Ketika Habis Dipuji Terus Ada Yang Ngehina Lagi Aku Ngerasa Kalian Kayak Oh Yaudah Nggak Apa-apa Gitu Banyak Orang Orang Yang Tidak Takut Dengan Perubahan Disini File Nomor Dua Untuk File Nomor Dua Disini Aku Ngerasakan Banyak Orang Orang Yang Mungkin Suka Warna Putih Atau Biru Itu Aku Rasakan Dan Untuk File Nomor Mungkin Diantara Kalian Disini Punya Intuisi Tajam Atau Virasat Yang Cukup Tajam Sih Seperti Itu Ya Itu Energy File Nomor Dua Oke Aku Langsung Lanjut Ke Tarot Jalan Menuju Impian File Nomor Dua Untuk File Nomor Dua Aku Nggak Rasa Ini Banyak Yang Ketika Menuju Impian Itu Aku Nggak Rasa Bisa Dipermudah Banget Karena Energi Kalian Disini Tidak Takut Dengan Perubahan Dari Energi Awal Aja Aku Ngarasa Kayak Kalian Itu Orang Yang Pemberani Banget Ngehadapin Perubahan Mental Kalian Kuat Disini Aku Ngarasakan Oke Aku Cek Energinya Six Of Pentacles Jalan Menuju Impian Kalian Ya Nine Of Swords Wow The Of Wands Ada Six Of Cups Ada King Of Swords Oke Untuk file Dua Disini Aku Ngarasakan Untuk file Nomor Dua Ini Memang Banyak Orang Orang Yang Suka Berbagi Suka Bersedekah Disini Ya Dan Untuk file Nomor Dua Juga Mungkin Kalian Disini Orang Yang Dekat Dengan Keluarga Tipe Orang Yang Sayang Sama Keluarga Disini Aku Ngerasa Juga Banyak Orang Yang Punya Pemikiran Sangat Bijaksana Di File Nomor Dua Ini Itu Yang Aku Dapatkan Jalan Menuju Impian Mobile Nomor Dua Seperti Yang Aku Sebutkan Dadi Energi Kalian Ini Bisa Dibilang Kalem Kalem Saja Disini Jadi Ketika Kalian Menuju Impian Impian Kalian Disini Dinamikanya Gak Terlalu Gimana Gimana Tapi Aku Ngerasa Disini Kalian Tetap Positif Ya Walaupun Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Menghambat Tapi Aku Ngerasa Karena Kalian Disini Memang Orang Orang Baik Orang Orang Yang Suka Berbagi Jadi Disini Aku Ngerasa Jalan Kalian Itu Dimudahkan Ambisi Ambisi Kalian Disini Mungkin Bisa Terwujud Satu Persatu Dengan Cepat Energinya Ini Karena Ada Dua Kartu Pedang Aku Ngerasa Impian Impian Kalian Ini Benar Benar Disupport Mungkin Kayak Teman Teman Kalian Disini Yang Memang Mendukung Impian Impian Kalian Ada Keluarga Juga Aku Ngerasa Jadi Jalan Kalian Menuju Impian Kalian Itu Bisa Sangat Dipermudah Disini File Nomor Dua Karena Kalian Sosok Yang Optimis Ada Page of Wands Disini Kalian Punya Jiwa Semangat Yang Tinggi Aku Ngerasa Dan Yang Terpenting Disini Kalian Disini Banyak Orang Orang Yang Ketika Memutuskan Sesuatu Itu Bukan Tipe Orang Yang Kaya Plin Plin Gitu Ketika Kalian Mencoba Memutuskan Satu Keputusan Aku Ngerasa Kalian Itu Udah Mempertimbangkan Segala Sesuatunya Itu Sebaik Mungkin Disini Jadi Ketika Kalian Menghadapi Segala Sesuatunya Kalian Udah Gak Khawatir Lagi Karena Semuanya Udah Termasuk Dari Keputusan Kalian Kalian Udah Memperhitungkan Ketika Kalian Mengambil Keputusan A Misal Hambatannya A Oke Kalian Udah Siap Menghadapi Jadi Energi Kalian Disini Tenang Kalem Kalem Saja Oh Ini Hambatannya Oh Ini Tantangannya Yaudah Aku Hadapin Aja Gitu Itu yang Aku Rasakan Dari File Nomor Dua Disini Aku Ngerasa Juga Terkadang Yang Namanya Manusia Juga Itu Tidak Leput Dari Kesalahan Terkadang Disini Ketika Mungkin Energi Kalian Lagi Tidak Stabil Mungkin Kadang Pengen Terburu Buru Atau Tergesa Gesa Juga Mendapatkan Impian Kalian Ini Saran Dari Aku Sabar Tetap Sabar Saja Karena Segala Sesuatunya Itu Tidak Ada Yang Instan Segala Sesuatunya Itu Berproses File Nomor Satu Itu Yang Aku Dapat Eh Sorry File Nomor Dua Bukan File Nomor Satu Oke Kita Lanjut Lagi Dengan Angel Unswear Kira Kira Ada Pesan Apa Disini Clear From Now Oke Recovery Pemulihan Ya Oke Not The Right Time Oke Ini Koneksi Ya Seperti Aku Bilang Tadi Memang Untuk Perjalanan Kalian Ke Arah Impian Kalian Itu Bisa Dibilang Disini Tidak Terlalu Bikin Kalian Itu Mungkin Stress Atau Gimana Cuma Disini Mungkin Sekarang Bukan Waktu Yang Tepat Karena Not The Right Time Jadi Aku Ngerasa Kalau Untuk Impian Kalian Ini Bisa Terwujud Di Waktu Yang Tepat Dan Kemungkinan Ini Bisa Di Tahun Depan Karena Ada A year From Now Mungkin Mungkin Di Awal Tahun Depan Sudah Mulai Kelihatan Tanda Tanda Impian Kalian Itu Memang Mau Diarahkan Ke Kalian Cuma Untuk Sekarang Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Harus Kalian Pulihkan Disini Secara Energi Juga Mungkin Mungkin Kalian Bisa Banyak Meditasi Ibadah Mungkin Berdoa Juga Pulihkan Dulu Energi Kalian Sekarang Aku Ngerasa Dan Ini Petunjuk Petunjuk Yang Datang Ini Mungkin Memang Bersangkutan Dengan Kalian Sekarang Aku Ngerasa Karena Recovery Mungkin Ya Seperti Aku Bilang Tadi Terkadang Ada Energi Ketergesa Gesaan Yang Mungkin Perlu Kalian Atasi Dulu Untuk File Nomor Dua Disini Karena Mungkin Ketika Kalian Ingin Tergesa Gesa Jawabannya Adalah Not The Right Time Mungkin Sekarang Bukan Waktu Dengan Memulihkan Energi Kalian Dulu Mungkin Disini Ada Hal Yang Perlu Kalian Selesaikan Dulu Hal Yang Memang Penting Dalam Hidup Kalian Untuk Impian Kalian Gak Perlu Khawatir Aku Ngerasa Disini Semuanya Segera Terwujud Beberapa Di Tahun Depan Mungkin Udah Pada Terwujud Untuk Impian Impian Jadi Untuk File Nomor Dua Gak Perlu Khawatir Tentang Apapun Disini Aku Gak Rasa Jadi Untuk File Nomor Dua Aku Rasa Cukup Reading Untuk Kalian Yang Merasa Tertarik Untuk Private Atau Personal Reading Sama Aku Kalian Bisa Hubungin Nomor Whatsapp Aku Yang Ada Di Deskripsi Video Untuk Kalian Juga Yang Merasa Resonate Dengan Reading Ini Kalian Bisa Jadikan Affirmasi Positif Ketika Ada Pesan Positif Yang Datang Dan Kalau Tidak Resonate Mungkin Pesan Ini Bukan Untuk Kalian Jadi Aku Akhiri Dulu Untuk File Nomor 2 Sampai Ketemu Lagi Di Reading Selanjutnya Bye Bye Halo File 3 Jadi Ini Pembacaan Untuk File Nomor 3 Jalan Menuju Impian File Nomor 3 Oke Jadi Aku Langsung Cek Energi Kalian Dulu Disini Ada Accept Intershift Untuk File Nomor 3 Oke Itu File Nomor 3 Disini Aku Ngerasakan Ya Orang Di File Nomor 3 Ini Kalian Itu Orang Yang Bisa Dibilang Bisa Menerima Segala Sesuatunya Itu Dengan Lapang Diazat Entah Yang Datang Ke Kalian Itu Hal Hal Yang Menyenangkan Hal Yang Datang Itu Bikin Kalian Pusing Aku Ngerasa Kalian Kayak Oh Ya Udahlah Aku Terima Mungkin Aku Bisa Dapat Pelajaran Besar Dalam Hidupku Ketika Melewati Segala Yang Aku Dapatkan Sekarang Begitu Aku Ngerasa Disini Untuk File 3 Dan Juga Disini Aku Ngerasa Untuk File Nomor 3 Bukan Hanya Tentang Hal Yang Tidak Baik Ketika Hal Baik Pun Datang Ke Kalian Disini Kalian Menerimanya Dengan Lapang Dan Pun Rasa Syukur Disini Aku Ngerasa Untuk File Nomor 3 Jadi Disini Untuk File Nomor 3 Memang Banyak Banyak Orang Yang Bisa Menerima Segala Sesuatunya Itu Lapang Dada Kalian Tidak Pusing Selalu Memandang Ke Belakang Kalian Tetap Menerima Segala Sesuatunya Itu Dengan Lapang Dada Dan Ikhlas Untuk File Nomor 2 Disini Banyak Yang Seperti Itu Yang Aku Rasakan Dan Juga Disini Aku Ngerasa Hampir Mirip Juga Dengan File Nomor 2 Disini Orang Orang Di File Nomor 1 Punya Intuisi Yang Cukup Tajam Dan Aku Ngerasa Kalian Juga Punya Cinta Kasih Yang Luar Biasa Karena Ada Warnanya Aku Ngerasain Dari Warna Walaupun Merah Tua Cuman Aku Ngerasakan Kayak Ada Cinta Yang Besar Di Dalam Diri Kalian Disini Itu Yang Aku Dapatkan Untuk File Nomor 2 Sorry File Nomor 3 Ya Oke Kita Lanjut Ke Tarot Ya Untuk File 3 Jalan Menuju Impianmu File Nomor 3 Jalan Menuju Impianmu Ada Five of Swords Wow Ada Two of Pentacles Ada Knight of Cups Okay Ada King of Pentacles Ada King of Page of Cups Okay Aku Nggak Rasa Disini Untuk File Nomor 3 Jalan Jalan Menuju Impian Impian Sebentar Untuk file Nomor 3 Jalan Menuju Impian Disini Aku Ngerasakan Banyak Disini Yang Mungkin Ketika Kalian Kaya Pengen Semuanya Baik-baik Saja Malah Ada Orang-orang Yang Memicu Konflik Gitu Tapi Disini Aku Ngerasa Kalian Terus Berusaha Untuk Menstabilkan Diri Ya Ada Two of Pentacles Disini Kayak Yaudah Seperti Yang Aku Bilang Tadi Kalian Mencoba Menerima Aja Disini Terus Aku Ngerasakan Ketika Kalian Disini Bisa Menikmati Segala Sesuatunya Ketika Kalian Bisa Bersyukur Dengan Apapun Yang Datang Walaupun Itu Terkadang Mengecewakan Dan Bikin Kalian Itu Sedikit Tertekan Karena Aku Ngerasa Disini Banyak Yang Walaupun Kalian Berusaha Menerima Disini Gak Bisa Dipunggiri Kalian Mungkin Juga Kadang Tertekan Aku Ngerasakan Ketika Kalian Mencoba Bersabar Dan Terus Bersabar Aku Ngerasakan Ada King Of Pentacles Nanti Disini Rezeki Yang Sangat Besar Aku Ngerasa Disini Pail 3 Atau Mungkin Di Pail 3 Banyak Yang Pengen Memanifestasikan Keberlimpahan Rezeki 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 Besar Uang Yang Banyak Mungkin Aku Ngerasa Disini Untuk Pail 3 Banyak Hadiah Besar Nanti Yang Kalian Dapatkan Terutama Disini Tentang Keberlimpahan Rezeki Yang Berlimpah Dan Lewat Semua Pelajaran Yang Kalian Lewati Tadi Dan Dengan Rasa Syukur Kalian Dengan Cara Kalian Menerima Segala Cobaan Segala Sesuatunya Yang Mungkin Bikin Kalian Kurang Nyaman Kalian Mencoba Ikhlas Untuk Menerima Semuanya Aku Ngerasa Disini Ada King Of Pentacles Rezeki Besar Ada Untuk Kalian Pail Nomor 3 Tapi Disini Pesan Dari Aku Ketika Kalian Ngerasakan Kaya Tertekan Ambil Waktu Ambil Satu Momen Untuk Melepaskan Emosi Tersebut Karena Aku Ngerasa Ini Ada Beberapa Juga Dari Kalian Yang Emosinya Ketahan Jadi Kayak Sebenarnya Kalian Pengen Marah Cuman Kalian Tahan Tahan Jadi Aku Rasakan Jadi Ambil Satu Momen Untuk Melepaskan Emosi Negatif Itu Aku Ngerasa Juga Disini Untuk Pile Nomor Tiga Banyak Orang Yang Punya Mimpi Besar Yang Punya Mimpi Mimpi Yang Bisa Dibilang Sangat Besar Disini Mimpi Mimpi Itu Kalian Pengen Sukses Disini Kalian Pengen Bahagia Dalam Hidup Bahkan Aku Ngerasa Beberapa Juga Ada Yang Pengen Bisa Memberikan Kebaikan Kebanyak Orang Ketika Kalian Sudah Punya Banyak Keberlimpahan Kalian Pengen Untuk Membantu Banyak Orang Aku Ngerasa Disini Kalian Memang Banyak Orang Yang Baik Pile Nomor Tiga Tapi Pesan Dari Aku Tadi Cobalah Untuk Sesekali Melepas Emosi Yang Tertahan Emosi Itu Terkadang Memang Harus Dilepaskan Dan Sebenarnya Wajib Dilepaskan Ketika Ada Emosi Negatif Dalam Diri Ketika Kita Menahan Itu Itu Bisa Jadi Bom Waktu Jadi Cobalah Untuk Melepaskan Semuanya Oke Aku Next Dulu Aku Next Dulu Be Asertif In the Near Future Masa Depan Within The Next Few Month Wow Yang Aku Dapatkan Disini Untuk File Nomor 3 Be Asertif Selalulah Apa Adanya Disini Aku Ngerasa Karena Mungkin Kalian Selalu Bersabar Jadi Ketika Kalian Marah Itu Kalian Kayak Bisanya Tersenyum Aja Gitu Berusaha Tampil Baik Ada Beberapa Disini Aku Rasa Seperti Itu Yang Padahal Kalian Disini Udah Marah Banget Kalian Tersakiti Kalian Udah Marah Banget Dari Kartu Yang Aku Dapatkan Disini Gak Apa Kalau Kalian Jujur Disini Selama Kalian Bisa Menyampaikan Segala Sesuatunya Dengan Baik Ketika Kalian Marah Sampaikan Kalau Kalian Tidak Suka Diperlakukan Seperti Tidak Adil Mungkin Diperlakukan Seenak Dengan Orang Lain Gitu Itu Yang Aku Rasakan Aku Ngerasa Disini Banyak Cahaya Dari Masa Depan Kalian Aku Ngerasa Jadi Ini Banyak Pesan Positif Dari Para Malekat Aku Ngerasa Untuk Kedepannya Itu Hidup Kalian Bakal Bener Bener Tenang Nantinya Dan Nggak Perlu Khawatir Ada Beberapa Disini Beberapa Bulan Kedepan Mungkin Udah Kelihatan Impian Impian Kalian Yang Akan Segera Terwujuk Seperti itu File Nomor Tiga Jadi Disini Untuk Sekarang Be Asertif Selalu Jujur Dengan Diri Sendiri Ketika Kalian Merasa Marah Stop Pembaca Pembacaan Pembacaan Resonate Kalian Bisa Jadikan Afirmasi Positif Tapi Kalau Tidak Resonate Kalian Bisa Cek Di Pile Yang Lain Ya Jadi Untuk Kalian Juga Yang Tertarik Atau Merasa Terpanggil Untuk Personal Reading Sama Aku Kalian Bisa Hubungi Nomor Whatsapp Aku Yang Ada Di Deskripsi Video Jadi Aku Berterima Kasih Banyak Juga Untuk Kalian Untuk Yang Sudah Menonton Aku Akhiri Dulu Pembacaannya Kali Ini Jadi Sampai Ketemu Lagi Di Pembacaan Selanjutnya Bye Bye